dalam perkara tidak pidana umum atas nama berdakwa Pergi Sambu S.H.S.I.K.M.H nomor register perkara nomor PDM 242 Garing CKTSL Garing 10 Garing 2022 Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Penasihat Hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur keharian Allah SWT atas karunia, taufik, hidayah, dan rizonya sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kembali persidangan ke-18 perkara yang dikenal dengan peristiwa Turin 46. Ini dengan tertib, aman, lancar hingga sampai pada tahap pembacaan tuntutan kepada kami selaku penuntut umum terhadap diri terdakwa. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana ini, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan tekun mulai dari persidangan ini digelar sampai hari ini. Hal tersebut dapat kami rasakan kesungguhan Majelis Hakim dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya baik kepada jasa penuntut umum untuk mengungkap fakta-fakta hukum melalui alat bukti di persidangan. Untuk itu, kami penuntut umum hanya dapat mendoakan kiranya Allah SWT membimbing, menguasai hati dan pikiran Majelis Hakim dalam mengambil putusan. Sehingga putusan yang akan dicatuhkan dalam perkara ini adalah putusan yang objektif dan seadil-adilnya. Apalagi menyangkut pertanggung jawaban hilangnya nyawa manusia yang harus dapat dipertanggung jawaban kepada Tuhan selaku penciptanya, masyarakat, bangsa, dan negara lewat putusan pengadilan. Kemikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada tim penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigiannya dalam upaya turut menemukan keadilan tidak hanya pada terdakwa, tetapi juga pada masyarakat yang menuntut keadilan atas peristiwa meninggalnya korban Novolian Sarayosua Utapara. Ucapan senada, kami sampaikan pulak pada Saudara Paditra penghati atas partisipasinya dalam menunjang kelanjaran proses penyelesaian perkara ini adalah suatu kenyataan bahwa di depan persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara caksa penuntut umum dengan tim penasihat hukum adalah sebuah dinamika persidangan sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambatkan oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus ditegakkan melalui peradilan ini. Ijinkan kami mengutip Lukas 12 ayat 2 tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Matius 5 ayat 21 kamu telah mendengar yang difirmankan nenek moyang kita jangan memunuh yang memunuh harus hukum. Kepada pengunjung sidang kami tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang telah mengikuti persidangan yang terbuka untuk umum dengan tertib bahkan oleh insan pers telah memberitakan jalannya persidangan secara objektif sehingga terjalan dengan baik lancar, aman, dan terkendali. Kepada para al-para dari instansi terkait yang telah bekerjasama dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjaga keamanan demi lancaran dan ketertiban jalannya persidangan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami membacakan tuntutan surat tuntutan pidana terhadap diri terdakwa kami ingin mengutip kalimat yang pernah di ucapkan oleh mantan Hakim Hakum Al-Maharum Dr. Artijo Al-Khosa bahwa Hakim yang bertanggung jawab akan menerapkan keadilan hukum terbaik di sempurna dalam keadilan sosial politik yang terburuk. Suatu surat tuntutan penuntut umum berhadap kedakwa Perdi Sambu S.A.S.I.K.M.H dengan inditas monijin saya tidak bacakan langsung kedakwaan juga kami tidak bacakan primer ke satu primer kedakwaan melanggar pasal 340 KWP juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP subsidi pasal 3 338 KWP juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP dan dakwaan kedua primer pasal 49 juntuh pasal 33 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP subsidi pasal 48 ayat 1 juntuh pasal 32 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 undang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP atau primer pasal 233 KWP juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP subsidi pasal 22 ayat 1 KWP juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP selanjutnya untuk transaksi kami anggap sesuai dengan kesepakatan tidak perlu kami bacakan langsung ke analisa yuridis terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!